Pemirsa Bupati Jember Faida tetap melaksanakan aktivitasnya sebagai Bupati meski dilengsarkan DPRD Kota Jember dua hari lalu. Sementara mendagri Tito Karnavian menyatakan baru akan bersikap setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Situasi politik di Kabupaten Jember masih memanas pasca pelengsaran Bupati Faida dari kursinya oleh DPRD Jember. Pemakzulan ini didukung oleh ratusan orang di depan gedung DPRD Jember. Namun pelengsaran Faida tidak berpengaruh pada kinerja perangkat daerah di Kabupaten Jember. Aktivitas pelayanan publik berjalan seperti biasa. Faida mengatakan dalam pemakzulannya ada mekanisme yang tidak dipatuhi DPRD. Ia pun tetap bekerja seperti biasa dan siap menanti putusan Mahkamah Agung. Yang saya sampaikan bahwa Dewan melaksanakan haknya. Jangan saya yang mengambil sikap, saya melanjutkan tugas saya sebagai satu amanat yang diberikan memulai masyarakat selama lima tahun. Dan saya tetap bekerja, melanjutkan tugas dan fokus kepada utamanya adalah penanganan-penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember. Dan untuk masalah yang disampaikan Dewan, ya kalau Dewan nanti melanjutkan ke MA, ya kita ikuti proses-prosesnya. Karena itu semua diatur dalam undang-undang. Sementara menanggapi usulan pemberhentian Bupati Jember Faida, Mendagri Tito Karnavian, menyatakan baru akan bersikap setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Untuk saat ini DPRD Jember dipersilakan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Agung untuk menguji apakah argumentasi DPRD Jember untuk memberhentikan Faida sebagai Bupati cukup bukti atau tidak. Adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka presidifnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA. MA nanti akan menguji. Setelah menguji semua, apa ada buktinya, segala macam. Di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimaksudkan, katakan itu Bupati Jember. Sebelumnya dalam rapat paripurna, seluruh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk memperhentikan Bupati Jember Faida karena dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota Dewan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kontributor INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!